Jim Cramer dalam hal ini, dia ini menilai tidak semua orang ini akan tertarik kepada Bitcoin untuk jangka panjang, teman-teman. Yo guys, welcome back everyone to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, seperti tema kita di sini untuk berita kali ini mengenai kripto atau update Black Chuan mengenai kripto, masihkah kita percaya Bitcoin ini akan rontok hingga 30k seperti yang banyak sekarang ini beredar info di Twitter ataupun di Youtube karena si Jim Cramer. Dan di update kali ini kita berbicara mengenai fakta Jim Cramer serta Petership. Kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda dalam hal ini, teman-teman. Kemudian seperti apa juga pergerakan dari Bitcoin ini ke depan di tahun 2024 ini? Kita rangkum beritanya dalam hal ini dan akan kita discuss. Oke, yang pertama di sini adalah mengenai Bitcoin dulu ya. Ini ada satu pandangan yang menarik dari si Petership, teman-teman. Dia katakan bahwa, be careful what you wish for. Hati-hati dengan harapan kalian atau yang kalian inginkan. Karena Bitcoin ETF itu diprediksikan oleh si Petership ini justru tidak akan membawakan demand ataupun permintaan ataupun harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Itu dari Petership. Sangat-sangat negatif. Teman-teman, seperti biasa, Petership dengan sudut pandang sinisnya terhadap Bitcoin. Kemudian yang paling menarik itu adalah, yang paling sering dibicarakan di sini adalah mengenai si Jim Cramer. Jim Cramer yang tiba-tiba memuji Bitcoin. Dia katakan bahwa, kamu tidak bisa kill Bitcoin ini, gak bisa bunuh Bitcoin ini. Dan, Bitcoin ini, it's here to stay. Guys, kata-kata positif dari Jim Cramer ini bermakna ataupun dapat dimaknai sebagai hal yang kebalikan. Inverse Cramer. Karena, ketika dia bullish, pasar itu terjadi bearish atau terjadi penurunan di Bitcoin ketika dia bullish kepada si Bitcoin. Maka kita sering-sering sekali mengharapkan, sering sekali kita mengharapkan untuk si Jim Cramer ini, dia bearish saja kepada Bitcoin. Teman-teman, sebelum ini, pada Januari 2023, tahun lalu, di Januari, di bulan seperti sekarang ini, si Jim Cramer itu datang dengan langsung. Dia bilang bahwa, ini, Bitcoin ini akan turun, akan tumbang. Dan, semenjak dia negatif terhadap Bitcoin pada saat itu, Bitcoin sudah naik 180% semenjak Jim Cramer mengatakan harga Bitcoin akan turun ataupun dia bearish terhadap si Bitcoin. Akan tetapi, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, si Wellwire itu yang terkenal bearish, yang terkenal sentimennya itu selalu kontrarian atau kontradiksi dari kebanyakan orang ketika orang ini bulls, moons, dia itu mengambil posisi yang bear. Dia katakan bear market confirm dari apa yang dikatakan oleh si Jim Cramer. Akan tetapi, dalam hal ini, X ini punya pengembangan yang baru. Dalam hal ini, ada readers, pembaca yang menambahkan konteks yang mungkin dapat membantu kita untuk tidak tersesat dari postingan-postingan seperti ini ataupun anggapan-anggapan seperti ini, teman-teman. Di video ini, sebenarnya Jim Cramer tidak mengekspresikan bullies kepada Bitcoin. Akan tetapi, dia ini justru mengatakan bahwa banyak orang ini justru nantinya akan menjual Bitcoin. Kalau kali ini kan konteksnya itu adalah dia bicara tentang Bitcoin itu yang dianggap seperti Marvel gitu kan. Seperti kekuatannya Marvel dan dia terus saja bertahan sekuat apapun. Thanos ini mencoba untuk menghantam tapi pasukannya Marvel bertahan terus. Seperti itu digambarkan si Bitcoin di sini. Dan, teman-teman, yang menarik adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh konteks dari pembaca di X di sini, teman-teman. Yang menarik adalah ketika Jim Cramer memuji Bitcoin sebagai keajaiban teknologi dan tidak dapat dihentikan, ada fakta yang menarik yang tidak boleh kita lewatkan di sini supaya kita tidak tersesat dalam informasi dalam hal ini, teman-teman. Jim Cramer dalam hal ini, dia ini menilai tidak semua orang ini akan tertarik kepada Bitcoin untuk jangka panjang, teman-teman. Dan, dia memperkirakan bahwa exchange trade fund atau ETF Bitcoin spot ini justru bisa menjadi peristiwa sell on the news, guys. Ini tidak bulis, teman-teman. Ini beris pandangan si Jim Cramer di sini. Menurut sahabat Black Chuan, apakah ketika Jim Cramer ini, ya bagian-bagian depan kan muji nih, tetapi kan bagian belakangnya dia bilang seperti ini gitu kan, dikutip dari Bain Crypto di sini, jika sahabat Black Chuan menganggap Jim Cramer bulis, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar atau sebaliknya. Nah, saya ingin tahu pendapat kalian yang sebenarnya di sini, atau seperti apa kalian melihat fenomena dari si Jim Cramer di sini. Kemudian, teman-teman, apabila memang benar si Jim Cramer bulis, kemudian yang kejadiannya adalah Bitcoin turun, apakah di dalam DMI overheat-nya dia, overheat dan support di weekly ini, akan terjadi fallback, akan terjadi penurunan atau pembalikan arah ngetes ke support. Apabila teman-teman melihat di dalam DMI overheat di sini, atau support di sini, di directional moving index di sini yang garis biru ini, teman-teman, itu ada kemiripan seperti yang terjadi di 2019, di mana terjadi double di sini, double top dan double top, kemudian yang terjadi itu adalah koreksi. Apabila teman-teman melihat di sini ada semacam garis support di sini, yang merupakan garis trend di sini untuk bulisnya, jadi posisi yang sama sekarang ini juga ada garis biru di sini, apabila teman-teman melihat, ini seperti akan ditarik ke sini, dan ini approximately diperkirakan akan mencapai ke Rp30.000 untuk harga si Bitcoin ini, koreksinya. Nah, kemudian yang 2019 juga terjadi hal yang sama, 52% koreksi di sini, akan tetapi kalau kita lihat ini karena potensi dari kejadiannya si COVID-19 pada saat itu, akan tetapi di 2016 kisaran 39% di sini, teman-teman, kemudian 6 bulan itu side twist. Dan di sini kita diperkirakan pada tahun 2024 ini akan ada 6 bulan side twist juga di sini, teman-teman kita mesti ingat bahwa nanti itu juga akan ada halving di tahun ini, seperti apa pergerakan si Bitcoin ini, kemungkinan dia akan turun seperti ini skenario-nya, seperti digambarkan oleh si Jim Cramer. Sementara kalau saya di sini, sebagai pribadi, saya ingin katakan bahwa I don't buy this Jim Cramer thing guys, I don't buy this. Saya justru melihat hal ini sebaliknya. Kemudian ada yang menarik di sini dari Kapten Kripto, dia menyatakan bahwa dalam 2 minggu ke depan ini akan menentukan sekali dunia kripto ini, jadi mending kita diam dulu, diam dulu nggak lakukan apa-apa, nggak bilang bull atau bear, teman-teman. Jadi kalau BTC spot ETF ini didelay, kemungkinan BTC-nya ke-35. Kalau ditolak, BTC bisa jadi ke-25 atau ke-30. Dan kalau dia di-approve, OTW, ATH. Teman-teman, skenario seperti apapun, yang penting kita sudah siap ya. Dalam hal ini, spot Bitcoin ETF ini saya ambil dari CryptoSlate, ini akan di-ending dari minggu ini, tampaknya akan terjadi semacam approval. Ini ekspektasinya. Dan ini dikatakan dari reporters-nya Fox di sini, teman-teman. Apabila ini disetujui, di-approve dalam minggu ini atau akhir minggu ini, luar biasa. OTW, ATH seperti dikatakan oleh Kapten Saham. Kemudian dari Matrixpot memprediksi bahwa apabila nanti disetujui, di weekend ini pun Bitcoin bisa meledak, bisa terbang, bisa boom sampai 50 ribu dolar di akhir pekan ini. Apabila ini disetujui. Teman-teman, kalaupun dia mungkin ya, mungkin di-delay, kita masih punya banyak narasi yang akan membawa harga Bitcoin ini semakin kencang. Salah duanya adalah halving dan pemilihan umum presiden di Amerika Serikat. Halving dan US election ini juga punya potensi untuk push harga Bitcoin ini semakin kencang. Dan dari Matrixport di sini memprediksikan potensi harganya itu bisa naik sampai Bitcoin di tahun 2024 ini atau menjelang awal atau mungkin pertengahan lah di 2025. Seperti itu prediksinya dalam hal ini teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari sudut pandang si Michael Saylor di sini, apa yang telah dibuat oleh Bitcoin terhadap perusahaannya dia, menurut dia di sini adalah Bitcoin ini telah empowered, telah memperkuat micro strategy. Dengan performance year to date-nya dia ini kenaikannya terjadi 346%. Buset, tinggi sekali. Kemudian Bitcoin-nya 158, Nasdaq 43, dan pergerakan S&P 500, gold, bonds, ataupun silver tidak bisa melampaui Bitcoin, teman-teman. Kemudian yang menariknya adalah saya melihat dari video ataupun Twitter, ataupun Twitter space-nya Angga Andi Nata, dengan koinvestasi saya mengikuti space-nya mereka di sana, dia katakan bahwa seandainya, seandainya ini di-approve, ada kemungkinan, ini probabilitasnya teman-teman, Bitcoin spot ETF itu akan membawa bullruns di dalam harga BTC itu mirip-mirip seperti emas. Kemungkinan, 8 tahun teman-teman, 8 tahun terjadi bullruns. Kemudian tidak kalah menarik dari Angga Andi Nata, ataupun prediksi Bitcoin spot ETF yang digadang-gadang mirip dengan pergerakan emas sampai 8 tahun ke depan. Ini ada stok money lizat yang memperlihatkan kepada kita mengenai pergerakan harga Bitcoin dari bull market sampai selesai ini dengan estimasi bull market-nya sampai quarter keempat 2025, mirip seperti yang terjadi di 2021, itu dari 2020 sampai 2021. Dalam hal ini teman-teman, apabila kita melihat di sini, quarter 1 di sini, kemungkinan besar Bitcoin akan naik dulu mungkin sampai level 50 ribu. Kemudian setelah itu, apabila kita lihat ini garis trend di sini, ada kemungkinan besar dia akan ngetes ke support di sini dan tampaknya, tampaknya support di sini itu juga 30 ribu. 30 ribu juga supportnya di sini. Dan baru dia akan naik ketika nanti di puncak cycle-nya dia si Bitcoin ini, apabila berjalan seperti 2021, di quarter keempat 2025 itu berada di atas 200an ribu dolar. Ataupun di quarter keempat 2024 ini akan melewati ATH-nya. Teman-teman, seperti apapun skenario-nya, yang penting kita sudah siap-siap dulu ya dalam hal ini. Dan sekarang kita coba lihat seperti apa pergerakan dari altcoins nanti yang kita lihat dari sudut pandang dominasi Bitcoin. Dalam hal ini, Bitcoin sudah patah trend untuk dominasinya, untuk BTCD-nya. Dan ini mirip seperti terjadi di 2021 ataupun di 2020 ketika dominasinya semakin turun seperti ini. Di sinilah ruangan besar terjadi pergerakan yang liar sekali di altcoins, teman-teman. Sementara ketika terjadi kenaikan seperti ini, garis uptrend seperti ini untuk harga si Bitcoin itu altcoins pada tertekan semua. Dan apabila dia terjadi penurunan seperti di dalam lingkaran kuning ini atau ellipse ya kuning ini, terjadi penurunan terus untuk BTCD atau dominasinya Bitcoin. Di sinilah altcoins itu akan nafas lega. Terjadi kelipatan yang luar biasa besar. Kemudian teman-teman berkaitan dengan altcoins, di sini ada mother of all altcoins ya. Ini ada Vitalik Buterens yang menginginkan agar Ethereum ini kembali menjadi cyberpunk. Dan ini membawa eforia dalam pasar kripto terutama fans ataupun orang-orang yang berinvestasi di Ethereum. Dan ini juga teman-teman ya, ini juga menjawab sindiran-sindiran ya dari bosnya Solana yang mengatakan bahwa ini cockroach settlement katanya si Anatoli ya, dia sebut Ethereum seperti itu. Kemudian si Vitalik Buterin juga sudah mempublis ya detail roadmap untuk tahun 2024 ini. Dan dia menyatakan bahwa kemungkinan besar Ethereum ini akan bisa mencapai 100 ribu transaksi per second. Ini kecepatan yang ingin ditampilkan oleh bosnya Ethereum atau foundersnya Ethereum di 2024 ini. Tanpa kita menutup mata atau fakta juga ya teman-teman bahwa Ethereum itu merupakan ekosistem terbesar di market ini yang meskipun ada kendala-kendala ya seperti gas fee yang besar, jadi ketika harganya semakin mahal otomatis gas fee-nya juga semakin mahal. Dan disitulah ruang-ruang untuk investor bisa memilih altcoins-altcoins lainnya. Akan tetapi secara pandangan umum bahwa Ethereum ini sulit untuk digeser ya karena dia sudah terlanjur besar. Dan mungkin Solana ataupun altcoins lainnya akan bisa memflip Ethereum tetapi dalam waktu yang mungkin akan butuh waktu agak lama lah. Mungkin tidak dalam setahun ini atau bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan. Itu pun kemungkinan teman-teman. Dan kesimpulan saya disini adalah seperti yang dikatakan oleh Kapten Kripto tadi, saya milih diam dulu deh, mending diam dulu. Dan itu juga yang dikatakan oleh Alex Becker dalam hal ini teman-teman. Katanya dia disini, dia kasih jokes ya bercanda. Kalau kalian ingin strategi katanya dia ini untuk 2024 ini, itu join ke telegramnya dia, bayar 999 dolar per bulan dan semua chat itu akan di-block dan kita akan praktek untuk duduk diam manis dan bersabar. Dan juga dia tidak akan login di sana, si Alex Becker-nya, dan akan membayar admin untuk men-silence orang-orang yang coba untuk diskusi ataupun bikin chat di sana. To the moon 2024. Oke, teman-teman. Kita akan menghadapi distraksi seperti itu tetapi stay strong my friend. Kita sudah di tahun 2024, kita sudah lewati bear market yang kejam 2022, kita sudah lewati 2023. Stay strong my friend. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Swan. Peace my friend. Terima kasih telah menonton.